Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat jenis, kembali lagi bersama saya Rafiqah Fajrin Nah, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan masyarakat modern dan masyarakat tradisional ini Sebenarnya ada pernyataan bahwa Setujukah bila ada tradisional itu lebih ramah terhadap alam dibandingkan masyarakat modern Kalau misalnya kalian, kalau menurut kalian itu Setuju atau tidak nih Tapi sebenarnya kita harus simak bahwasannya Masyarakat modern dan masyarakat tradisional itu memberi pengertian, ciri-ciri, dan perbedaan Nah, berikut adalah pengertian dari masyarakat tradisional Nah, di sini kita harus mengetahui bahwa Masyarakat tradisional itu merupakan kelompok masyarakat Yang selalu menjunjung tinggi para lufuhnya Dan memegang teguh adat istiatifnya Sehingga masyarakat tradisional itu memiliki pandangan bahwa Apa yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya Itu menjadi suatu nilai hidup, cita-cita, norma, dan harapan Serta suatu kewajiban dan kebutuhan Bila pengertian dari masyarakat modern itu sendiri adalah Masyarakat yang telah mengalami perubahan baik itu Dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi Jadi, dia sekarang sudah bisa menyesuaikan diri terhadap situasi kondisi zaman Atau hidup sesuai dengan konstelasi zamannya Nah, kalau misalnya kita mengetahui dari ciri-ciri masyarakat modern dan masyarakat tradisional Baik, ciri-ciri masyarakat tradisional yang perlu kita ketahui adalah Yang pertama, masyarakat bersifat homogen Maksudnya, dalam satu wilayah itu Hampir semua golongan dalam masyarakat ini memiliki mata pencarian keturunan dan tradisi yang sama Kemudian, penggunaan teknologi yang rendah Masyarakat tradisional menutup diri terhadap semua perubahan dan budaya asing Ini menjadikan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari juga sangat rendah Misalnya, masyarakat tradisional itu banyak banyak pencariannya adalah sebagai petani Nah, kalau misalnya petani di daerah atau di masyarakat tradisional itu Sebelumnya, lebih menggunakan kerbau sebagai tenaga untuk membacak sawah Tetapi, untuk masyarakat modern itu kan dia lebih memilih traktor dibandingkan hewan Nah, kemudian kalau misalnya untuk jumlah anggota masyarakat sedikit Masyarakat tradisional itu umumnya berada di daerah tertentu dengan wilayah yang terbatas Sehingga, ada mobilitas dan pergerakannya itu sangat rendah Nah, masyarakatnya ini bersifat tertutup Sehingga, masyarakat itu enggan keluar dari daerah atau wilayahnya Kemudian, statis Apa itu statis? Dia itu cenderung tidak ada pergerakan ke arah yang lebih maju Meskipun, ada pergerakan tersebut akan berjalan sangat lambat Masyarakat modern Nah, ini adalah ciri-ciri dari masyarakat modern Masyarakat modern yang pertama adalah heterogen Heterogen itu adalah masyarakat yang lebih terbuka Dengan segala hal yang baru menyebabkan segala sesuatu menjadi lebih heterogen atau beragam Dan juga mata pencaranya itu Masyarakat lebih beragam dan tidak lagi bergantung pada kondisi alam Kemudian, untuk menggunakan teknologi itu sangat tinggi Sehingga, masyarakat modern umumnya berpandangan menjaga Memelihara dan melaksanakan nilai-nilai merupakan satu upaya agar keharmonisan kehidupan tetap terjalin Nah, untuk mobilitasnya tinggi Sehingga, teknologi transportasi dan komunikasi yang semakin canggih Dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang singkat Kemudian, individualistis Nah, ini adalah ciri dari masyarakat modern yang individualistis Maksudnya, dia itu menempatkan segala sesuatu tidak lagi mengutamakan kepentingan kelompok Kemudian, objektif Jadi, masyarakat modern itu lebih membuat keputusan dengan berbagai pengertimbangan Tidak lagi hanya melestarikan nilai-nilai luhur Nah, kemudian ada perbedaan nih Ada masyarakat dari masyarakat tradisional dan masyarakat modern Jadi, kalau misalnya dari perbedaan kita lihat daerah, tempat tinggal atau wilayah yang didiami Di sini terlihat bahwa masyarakat modern dan masyarakat tradisional itu berbeda Kalau masyarakat tradisional itu kan berpindah-pindah Kemudian, kalau masyarakat modern itu menetap pada satu wilayah Sedangkan rumah di tinggalinya itu Kalau misalnya di daya tradisional itu sama Biasanya, dia itu berupa bahannya itu bisa Bahan-bahan untuk bangunannya itu papan atau geribik Kemudian, kalau masyarakat modern itu sendiri Dia lebih bervariasi selera mereka Kemudian, peralatan yang digunakan itu Kalau masyarakat tradisional itu lebih sederhana Dan dia lebih menggunakan atau hasil karyanya sendiri Buatan sendiri, maksudnya Kalau masyarakat modern itu dia lebih canggih, sudah canggih Biasanya dibuat orang lain Kemudian, untuk bahasa Tradisional itu lebih menggunakan bahasa baku Maaf, bahasa suku Bukan bahasa baku ya Bahasa baku mah Kalau masyarakat modern gitu ya Masyarakat modern itu bervariasi Dapat seberupa bahasa suku, bahasa resmi, dan bahasa internasional Kemudian, kepercayaan dan keyakinan Atau keyakinan, kepercayaan bersifat sama satu dengan yang lain Itu masyarakat tradisional Kalau masyarakat modern itu kan Kita bisa menemukan bermacam-macam Atau beraneka ragam Agama, kepercayaan Seperti itu Yang dianud oleh masyarakat Kemudian, untuk pakaiannya Kalau masyarakat tradisional itu Dia lebih apa adanya Sederhana Ya kan Kemudian, kalau misalnya masyarakat modern itu Lebih mengikuti tren Lalu, kalau makanan dan konsumsinya Itu kalau tradisional itu Dia lebih monoton Monoton ya Tapi, kalau misalnya modern itu Dia bisa bervariasi Seperti itu Nah, kalau misalnya dari perbedaan prinsip hidup masyarakat tradisional Dengan masyarakat modern Menurut Kuswanto adalah Jadi, kalau masyarakat tradisional itu Keluarga besar Masyarakat tradisional itu keluarga besar Dan masyarakat modern keluarga kecil Kemudian, status sosial berdasarkan warisan keturunan Status sosial berdasarkan prestasi kerja Lalu, tanah sebagai lahan pertanian Tanah untuk mendidikan pabrik atau industri Itu untuk masyarakat modern Kalau masyarakat tradisional itu Hubungan peranan berdasarkan kekeluargaan Kalau masyarakat modern Hubungan peranan berdasarkan kontrak Nah, disini masyarakat Indonesia itu khususnya Masyarakat petani Masih percaya bahwa kebahagiaan hidup manusia Merupakan nasib yang sudah digariskan Bukan karena kebersihan usaha manusia Hal ini, pada hakikatnya Menjadi manusia terikat oleh alam Dan kurang agresif Untuk berkembang Proses modernisasi mengubah manusia Yang hidupnya bergantung pada alam Menjadi manusia yang menakmukan Dan menguasai alam Masyarakat modern melihat masa depan Sebagai hal yang akan diatur Bukan sebagai hal yang telah ditakdirkan Cita-cita yang diharapkan Itu harus dicapai Melalui usaha keras Bukan sesuatu yang sudah dibuat Untuk mencapai tujuan Dilandasi langkah-langkah Dan hasil pemikiran rasional Bukan sesuatu yang berhubungan Dengan hal-hal mistis Atau takhayu Nah, di sini lebih pro dan kontra ya Tetapi, kalau misalnya menurut saya Untuk lebih ramah mana nih Kepada hadap alam Itu ya, lebih ramah Masyarakat tradisional Sekian dari saya Sampai jumpa di materi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!